boleh tak rekam apa kejadian ini? boleh, boleh boleh derekam ya ada kejadian lucu ya? nanti kita kasih video ini tapi kita gak niat menyebarkan anaknya udah minta maaf kenapa? kan kemarin anak itu kan suruh ngambil barang semua kan saya yang ngambil semua saya ngurusin aku ngajak teman satu nah aku ngurusin barang nyusun-nyusun barang, dia kan gak kuat ya anaknya yang sakit itu kan gak kuat oh sudah keluar dari rumah sakit yang sakit itu? sudah terus kan si pemaham sakta paketin saya kan sibuk ngurus barang terus tas saya kan dibawa sama temannya dia, dia kan dari agen kan bawa teman satu kan ya aku kan enggak berpikir yang enggak-enggak betulan dompetku juga gak ada isinya, cuma 200, saya patik 300 itulah selesai anu market barang selesai ngemas barang temanku datang melihat kalau temannya yang sakit itu buka tasku ngambil uangku gitu terus? iya iya, terus aku buka kan selesai ngemas barang aku buka itu tapi dompet saya ah, masa sih hal yang gitu gak ada uangnya kok cuma 300-an ini ya dibuka gitu lah eh, tak buka iya mbak ternyata memang kayaknya uang 300 kan udah tak beliin minum aku ini anaknya baru datang aja udah langsung tak beliin minum lho malah dia ngambil uangku kan yang kurang ajar dia anak baru iya, dia pula dia kurusin dia duit bingung marketnya barang ibu cakui ah, 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 ah akhirnya kan aku diem karena aku gak melihat sendiri temanku yang lihat gak mau negur iya kan aku juga gak mau negur yaudahlah aku diem mau aku tau itu agennya tau, tau keempatnya kan ah, ah, ah akhirin aku gak aku makan siang sebenernya aku kasian gak tak kasih makan tapi karena hati udah jengkel ya ceng iya betul, betul, betul dia udah berani lancang buka atasku ngambil seberapa uangnya pun sekecil apapun kan dia udah lancang betul, 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 betul aku buka atas ngambil dompet kayak gitu kan terus kayak gitu udah udah selesai semua aku ngurusin dirumah majikannya dia semua beres sore terus aku lapor ke agennya aku WA agennya iya setelah itu WA agennya juga ada aku tak kirim semua kupingnya iya setelah itu anaknya nyampe agen uang langsung agennya muarah-muarah iya aku ya bikin malu sudah di interminit anak itu anak interminitan iya terus kemarin juga ngambil uang diborden oh memang memang nakal anaknya udah iya udah terus dikembangin kan enggak kayak gitu tau terus diumal ini ajaknya kayak gini udah direkam memang direkam udah Mbak Dindahan melaporin aja bikin malu ya Allah Mbak Dindahan makasih Mbak Dindahan udah capek-capek bantu itu malah kamu tegangan beluangnya kayak gitu ya ya akhirnya kan aku nyeret-nyeret barang jadi tak pakai teh aku udah pulang balik gitu ya Allah ya itu anaknya akhirnya barang sekarang belum aku paket tapi Bu Caya udah minta maaf terus uangnya aku bilang ya udah uangnya ambil aja buat jajan kamu lain kali jangan nyuri aku bilang gitu oh oke 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 kalau ini kan gak boleh nyuri bener betul 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 jadi malu aja iya capitanya udah aku juga udah capek-capek bantuin ngurusin kesana kesini malah uang gak seberapa dicuri iya kan Zek betul betul ya berarti intinya yang sakit paru-paru itu pulang Indonesia besok pulang besok ya syukur Alhamdulillah, terima kasih sama-sama membantu doa Maturnah Banuwan, Nek Jendengan juga yang tidak pernah putus asa membantu sama lain walaupun tidak saling kenal jadi terima kasih Mbak Dinda atas bantuannya saya juga tidak kenal sampean, tapi syukur dengan adanya seperti ini, aku jadi kenal sampean benar tidak? Alhamdulillah seperti kita mari Maturnah Banuwan, Nek Mbak begini,ова selamat datang yuk Assalamualaikum Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh oke Mbak Dinda, ini adalah yang ngurusin anak sakit paru-paru kemarin ya Mbak syukur Alhamdulillah keadaannya semakin membaik dan pulang diizinkan pulang besok terbang wik wawawawaw apa saja ini syukur Alhamdulillah bisa pulang jadi buat Mbak-Maknya yang sakit di luar sana Kalau ada temen yang sakit bisa infokan ke saya Soalnya saya punya pempes banyak Tak kasih nutin-tin-tin, gak gelem Jadi itu aja, kurang lebihnya Saya minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia dan bapak